Oke, yuk, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihinasta'ayin ala umri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asyrafil ambiya wa muslim Wala alih wa sahbiyah juma'in amal ba'at Yang berhormat disini Pak Umar Tosim Beserta danjarannya Dan yang berhormat Pak Presiden mungkin lagi nyalain air ya Dan yang berhormat pula Bapak Ustaz Ashari Dan Pak Ustaz Trisno Dan Ibu Haidah Serta juga Ibu Nahwiyah Yang dimulihkan Allah SWT Marilah kita buka acara ini Acara Bank Infak Ikaman Lover Mudah-mudahan Acara ini Dimuliakan oleh Allah SWT Ada pun susunan acara sebagai berikut Acara pertama Pembukaan Acara kedua Sambutan Sambutan Acara ketiga Yaitu Sambutan dari Pak Umar Tosim Kabit Ikaman I Dan acara Keempat Insya Allah akan disambut Akan ada sambutan dari Pak Presiden Ikaman kita Yang kita hormati Dan Acara terakhir itu Materi Sambutan dari Pak Ustaz Sutrisno Mengenai Apa manfaat Dari Bank Infak Dan apa Kelebihan-kelebihan Supaya kita terhindar Dari riba Ya Akan disambutkan oleh Pak Ustaz Sutrisno Dan Terakhir yaitu Pembentukan Pengurus Mengenai Bank Infak ini Yang terakhir Saya sebutkan Penutupan Ya Mari kita buka acara ini Dengan kata-kata Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dan Kedua Kita mempersikat waktu Malah kita buka Dengan sambutan Bapak Umar Tosin sebagai Kapit ekonomi Ya terima kasih Silahkan Pak Umar Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wassalamuala Alhamdulillah 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 Yang Kauhormati Bapak Presiden Ikaman I Pak Haji Samsul Bahri Juga Para Ikaman Lops Dan Para Ustadz Sukrisno Alhamdulillah Hari ini Dengan izin Allah Kita Bersama-sama Memenuhi Undangan Dari Densus Selapan Dewan Ekonomi Khusus Yaitu Mengenai Bank Impact Ikaman Insya Allah Bank Impact Ikaman Ini Akan Berdiri Di Ikaman Sehingga Akan Membantu Warga Ikaman Terhindar Dari Liban Nanti Untuk Penjelasan Bank Ikaman Tersebut Bank Oleh Bapak Ustadz Sutrisno Yang Akan Menjelaskan Bank Impact Tersebut Untuk Itu Mempask Singkat Waktu Kami Cukup Sekian Terima Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Acara inti Yaitu Bagaimana Pausa Grisno Mekanisme Tentang Ban Iqam Mungkin Oh iya Pak Pak Presiden Sampai 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita masih bisa berkumpul Dalam Ada apa sih Ini apa Bank Bank Pak Ikaman Alhamdulillah Mungkin Saya atas nama Kekua Ikaman Kalau tujuan ini positif Tetap saya support Ya makasih Pak Umar Pak Azhar Ustadz Azhari Pak Ida Indahara Makasih Sudah hadir Insya Allah Saya tetap support Kegiatan positif Itu aja sih Nanti Nanti akan ada Koordinasi Ke kabit-kabit Ke kemungkinan Langkah-langkahnya Baik Kita akan Membuat Saya akan Lagi buat Program itu Kartu Anggota ya Keseluruhan Kita mau steril Seluruh Anggota Ikaman Nanti akan Kita raporkan Kebunan ada Wacana-wacana Adapang Kayak gini Nanti agak Agak rawan Sebenarnya sih Kita steril Untuk anggota dulu Sisi rencananya Kita akan Bahas Terima kasih Pak Umar Mana itu Telepon Mau ada Apa bang Infak Ini Saya juga belum tahu Mekanismenya bagaimana Tetap saya akan Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Perjalan Sudah menyambarkan Tanya Itu acara Materi Inti Insya Allah Akan disampaikan oleh Al-Ustaz Tristo Waktu dan Al-Ustaz Tristo Silakan Kepada Bang Umar Sebelaku wasilah Memperkenalkan saya Kepada Pak Presiden Teman-teman Ikaman 1 Dan Seharusnya ya Dari dulu saya Sudah ikut aktif ya Cuman baru Nongol Gitu Masalah bang Infak Ini saya mau Mulai ya Dari Satu Ayat Tentang Ayat ini Menceritakan Kondisi kita Saat ini Bismillahirrahmanirrahim Innaladina kafaru Duhum Awliya Uba'din Sesungguhnya Orang-orang kafir itu Saling dukung Mendukung Saling Bantu Membantu Itu orang-orang kafir Itu kalau gak salah Al-Anfal Ayat 73 Innaladina kafaru Ba'duhum Awliya Uba'din Orang-orang kafir Saling dukung Mendukung Illa taf'aluhu Jika Orang Islam Tidak Melakukan Hal itu Itu saling Dukung Mendukung Takun fitnatun Fil arti Wafasa Dan kabir Terjadi Fitna yang Sangat besar Dan kerusakan Yang sangat besar Faktanya Sekarang Kan kita Sudah rasakan Gitu kan Sesama Umat Islam Saling dukung Mendukungnya Kurang Contoh Ya masalah Ekonomi Gitu Ekonomi kita Masih susah Gak usah Bicara-bicara Ekonomi besar lah Ekonomi keluarga kita Juga masih Susah Mau pinjem yang Tanpa riba Ribakan gak boleh Nah mau pinjem yang Tanpa riba Kemana Padahal Umat Islam Besar Ekonominya Kalau digabung Berjamaah Besar Tapi karena Kita secara Ekonomi Tidak saling Dukung Mendukung Maka terjadi Fitnah Terjadi Kerusakan Pinjol Merajalela Riba Merajalela Nah Solusinya Apa Ya solusinya Kita lakukan Seperti yang Orang-orang Kafir itu Lakukan Bakduhum Auliyah Bakim Saling dukung Mendukung Lebih kecil lagi nih Di ikaman Kalau di ikaman ini Tidak saling dukung Mendukung Banyak anggota ikaman Yang terjerat Pinjaman riba Secara pribadi Ya Saya sedang Membantu Beberapa orang Anggota ikaman Masalah Pinjol Mereka konsultasi Bagaimana caranya Dari Dari Berapa juta Sampai puluhan juta Pagi Sam Dari satu pinjol Sampai puluhan Pinjol Ada yang Ya Udah ngomong Ke anaknya Udah nanti Kalau Kenapa-napa Kamu ke rumah ini Minta jadi anak asuh Sampai sebegitunya Itu teman kita sendiri Anggota ikaman Gitu Cuman Saya masih belum bisa Membantu secara Ekonomi Hanya membantu Bagaimana menghadapi Pinjol Gitu Bagaimana menghadapi Tagihan-tagihan Dep kolektor Bagaimana Mengatasi itu Gitu Cuman sangat disayangkan Masalah hutang kan Penyelesaian cepatnya Dibantu pelunasan Gitu ya Tapi Saya belum bisa Gitu Karena Kenapa belum bisa Ya uangnya juga gak ada Gitu kan Tapi Kalau kita pikir Kalau kita berjamaah Membuat satu wadah Insya Allah bisa Dan wadah itu Alhamdulillah Sudah ada Dan sudah dilakukan Dan sudah berhasil Yang kita dengar Bank infak Yang dibina oleh Pak Sandiaga Uno Ini kan udah beberapa tahun Dan cabangnya sudah banyak Jadi Secara legalitasnya Sudah ada Secara brandnya Sudah ada Secara SOPnya Sudah ada Kita tinggal Jalankan Gitu Nah bank infak ini Tidak sama seperti Bank Meskipun namanya bank Gitu kan Kalau bank biasa itu Komersil Sifatnya Komersil Orang naruh duit Orang pinjam duit Itu ada keuntungan Disitu Gitu kan Bank meminjamkan uang Pasti bank minta Keuntungan Nah itulah ribanya Disitu Kemudian orang nabuh Orang deposito Jadi sifatnya komersil Nah kalau bank infak Ini sifatnya sosial Sifatnya sosial Tolong menolong Mengapa digunakan kata bank Ya seperti Bank sampah lah Gitu kan Bank sampah Atau bank ide Atau bank aspirasi Gitu kan Nah maka sama juga Dengan bank Infak Jadi untuk Menjelaskan Definisi Disinilah ada Kumpulan uang Bank infak Tapi uangnya Uang Sosial Gitu Bukan uang Komersil Kalau sosial Sifatnya Tolong menolong Kalau mau diterjemahkan Yang kita lihat videonya itu Bank Bantuan Keuangan Infak Investasi Akhirat Jadi dengan adanya Bank infak ini Kita bisa memberikan Bantuan keuangan Kepada Warga ikaman Bank infak ini Sifatnya tertutup Hanya Komunitas Itu saja Misalnya kita bikin Bank infak ikaman Ya hanya Anak ikaman saja Tidak untuk Orang luar Gitu Nah kemudian Warga ikaman juga Kita batasi lagi Karena kan pastinya Masalah yang Yang ada di ikaman Pasti lebih besar Daripada uang yang Ada di bank infak Gitu kan Nah gitu Masalahnya akan lebih besar Daripada uang yang Tersedia Nah kita batasi Hanya Warga ikaman yang aktif Gitu Misalnya aktif ikut Pembinaan Nanti bank infak Selain Memberikan bantuan Keuangan Dalam bentuk Pinjaman Juga memberikan Pemberdayaan Pembinaan Gitu Pembinaan Iman taqwa Nanti kita kerjasama Dengan Bagian dakwah Gitu kan Pembinaan Materi-materi ilmu Sosial Motivasi Ekonomi Kewirausahaan Kemudian Pembinaan Materi ekonomi Fikimu Amalah Jual beli Kemudian Kewirausahaan Gitu kan Ini bagiannya Ekonomi Nah yang aktif Ikut Pembinaan Dan pemberdayaan Di Bidang ekonomi Itulah Yang mendapatkan Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Ini Sifatnya Pinjaman Berarti harus Dikembalikan Supaya nanti Bisa digulirkan Kembali Gitu kan Digulirkan Kembali Apa namanya Yang tadi Sifatnya Ta'awun Kita saling Tolong-menolong Gitu Ada dua Hal yang dikerjakan Oleh Bank Infak Yang pertama Adalah Penghimpunan Yang kedua Penyaluran Gitu Nah misalkan Ini Bank Infak Ya Berarti Penghimpunan Ini kan Dana masuk Ke Bank Infak Dari mana Dana masuk Ke Bank Infak Nah kita Jangan berpikir Dana akan Diberikan oleh Bank Infak Pusat Gitu Tidak Bank Infak Pusat itu Memberikan Lebih Daripada Nilai uang Seperti tadi Legalitas Jadi dengan Adanya legalitas Itu Kita bisa Bikin Rekening Dengan nama Kita sendiri Misalnya Bank Infak Ikaman Nomor Rekeningnya Sekian Gitu Pakai nama Kita Yang mengelola Uang itu Adalah Yang bisa Mengambil Ketua dan Bendahara Bank Infak Ikaman Jadi Pusat Tidak Terkait Masalah Pengelolaan Uang Uang dikelola Secara Mandiri Oleh Bank Infak Ikaman Independen Gitu Kemudian Apalagi yang Diberikan SOP Pendampingan Mentoring Pengelolaan Jadi secara Independen Kita yang Kelola Kemudian Secara pusat Apa tugasnya Hanya mendampingi Mentoring Gitu kan Kalau ada masalah Solusinya Seperti apa Pengembangannya Seperti apa Itu Kaitannya Antara Kita dengan Bank Infak Pusat Tadi ya Dana masuk Dana masuk Itu berupa Dana sosial Yang sifatnya Kita tidak Kembalikan Berarti kita Tidak Minjem Tapi menerima Pemberian Bisa dari Zakatmal Bisa dari Infak Sedekah Kemudian Tadi kita bicara Bisa dari Dana riba Dana riba kan Gak boleh diambil Gak boleh Disedekahin Tapi Bolehnya Dibuang Nah Bank Infak Ini Kita siapkan Sebagai tempat Pembuangan Dana riba Coba di bank kita Kan saya ada BCA Yang lain juga ada Bank ini kan Pasti ada bunganya Minimal berapa Satu remerkening Ada bunga berapa 20 ribu Ada Nah Bunga riba 20 ribu Kali berapa Anggota ikaman Yang bisa kita data Itu kan besar Daripada Kita gak ambil Dipakai oleh Bank lagi Juga kan Gitu Atau kita sedekahin Jadi dosa Mendingan kita buang Buangnya ke Bank Infak Yang namanya buang Ya gak usah konfirmasi Buang aja udah Gak usah laporan Gitu Langsung aja kirim Gak usah laporan Ini dari bank Asari Sekian Gak usah Ini kan dana riba Kecuali dana halal Gitu kan Gitu Kedua Bisa dari kita Kerjasama dengan Lembaga-lembaga zakat Buang masuk Gitu Saya pernah baca itu Di media online Basnas Ada program Tentang pembebasan Dari pinjol Kan bisa kita Warga man berapa Yang terjerat pinjol Kita bisa Minta bantuan Ke Basnas Untuk bantu Pelunasan Kalau pendampingan Kita bisa Secara hukum Kita dampingi Gitu kan Gitu Kemudian dari Donator-donator Secara pribadi Ataupun Secara usaha Kan banyak Anak man yang Sudah sukses Kan mau berinfak Ya gak Tidak masalah Infak ke ikaman Jadi uang masuk Gitu Atau dari Badan usaha Yang dibentuk oleh Bank infak sendiri Dari keuntungan-keuntungan Usaha Gitu Ini uang masuk Yang sifatnya Tidak Apa namanya Tidak terikat ya Uang bebas Uang sosial Yang tidak mengikat Kemudian setelah Penghimpunan Kan ada penyaluran Nah kita salurkan Dalam bentuk Pinjaman Gitu Dalam bentuk pinjaman Yang harus dikembalikan Nanti tenornya Bisa Satu bulan Sampai 50 bulan Misalnya satu bulan Empat kali bayar Seminggu sekali Kita bikin pengajian Seminggu sekali Majelis talim Begitu datang aja Sekalian nyicil Kotak infak juga Beredar Uang masuk lagi Gitu kan Gitu Atau Mau 50 Saya 50 kali bayar Ya 50 minggu Gitu Seminggunya berapa Kita tidak tentukan Berdasarkan kesepakatan Akatnya mau Satu minggu Atau 50 Minggu nih Gitu Sesuai dengan Kemampuannya Gitu Bentuknya pinjaman Nah supaya Ada tanggung jawabnya Tidak pinjam Secara pribadi Tetapi Perkelompok Nanti kita buatkan Kelompok-kelompoknya Misalnya ada Lima kelompok Berarti tanggung renteng Gitu kan Kalau satu Tidak bayar Ya yang empat Tanggung jawab nih Gimana gitu kan Kalau udah lunas Boleh pinjam lagi Dan nilainya meningkat Ibaratnya naik kelas Limitnya Iya limitnya meningkat Lunas lagi Meningkat lagi Gitu Sebanding dengan Pemasukan bank infak Yang semakin Banyak Gitu Jadi Masalah Berinfak itu Bebas Tidak ada kewajiban Jangan gara-gara Minjam harus infak Nah nanti jadi riba Gitu Jadi minjam boleh Infak Boleh Gak harus Boleh gak kita gak infak Ya gak apa-apa Gitu Minjam doang Infak gak Boleh gak Boleh Gitu Jangan diharuskan Yang minjam harus berinfak Nah nanti jadi riba Gitu Gak ikhlas Ya ada Ada tambahan Bukan ikhlas Ribak juga gak boleh Kita ada tambahan Nah Kita saya sudah share juga Video Yang saya share itu Video langsung dari Bank infak pusat Yang menjelaskan Mungkin udah pada nonton gitu ya Nah mungkin lebih Asiknya lagi Kita dalami dengan Tanya jawab Gitu 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 Barangkali ada Ada yang punya Pandangan Atau ada pertanyaan Yang kita butuhkan Prosesnya gini Kalau kita sudah oke Kita bentuk pengurus Pengurus itu Ada pembina Pembina ya Pak Presiden kita Kemudian karena ini Di bawah bidang ekonomi Berarti Pak Umar Tosin Juga sebagai pembina Kemudian ada pengawas Nanti pengawasnya Siapa kita tunjuk Mungkin satu Dua Tiga orang lebih baik Gitu kan Kemudian ada ketua Ada sekretaris Ada bendahara Jadi pembina Pengawas Ketua Sekretaris Bendahara Nanti yang Berhak mencairkan uang Dua orang Ketua dan Bendahara Gitu Setelah sudah ada Kita ajukan Ke bank infak pusat Nanti bank infak pusat Akan datang Memberikan Sosialisasi Lebih lanjut Tanya jawab lagi Dan memberikan Kelatihan Serta Serta apa namanya Memberikan Surat SK Surat penunjukan Nanti dievaluasi Kalau pengurusnya Bagus Ya Dapat SK Lagi per tahun Kalau kurang bagus Ya nanti diganti Digantinya oleh Siapa lagi nih Yang mau diajukan Gitu Untuk mendapatkan SK baru Tetap Penggantinya Dari ikaman juga Legalitasnya Ini dari Namanya Yayasan Wakaf Gerakan Wakaf Dunia Yayasan Gerakan Infak Dunia Bukan wakaf Gerakan Infak Dunia Jadi nanti Namanya Kita buka Rekening itu Bank Infak Ikaman Satu Yayasan Gerakan Infak Dunia Antara Bank Infak Satu Dengan Bank Infak Lainnya Tidak ada Kaitan Kayak Ormas Gak ada Kalau Ormas Kan ada Wilayah Ada Cabang Ada DPD Ada Pusat Nah ini Gak ada Semuanya Independen Masing-masing Independen Masing-masing Nah Pusat Fungsinya Hanya Tadi Mengawasi Membina Support Nah itu Sementara Dari Saya Yang lebih Dalamnya Lagi Ya Tanya-jawab Itu Silahkan Jelas Dan Jadi Saya Mau Tanya Bang Brisno Itu Mengenai Dana Yang Ada Di Bank Pusat Itu Kan Mereka Bang Pusat Itu Sebagai Pelopor Bang Pusat Itu Pelopor Malah Wakaf Dunia Lagi Itu Dana Dasarnya Mereka Sama Seperti Yang Diambil Dari Yang Desebutin Itu Dari Uang Yang Buga Misalnya Riba Kan Masih Dipertanyakan Itu Dana Riba Itu Sekarang Kita Masih Pertanya Tanya Tapi Masuk Disitu Tidak Ada Hukum Dan Hukum Bagaimana Dan Ada Dasar Contoh Disitu Apakah Nanti Kepanjangannya Kita Juga Lebih Dipertanyakan Menurna Hal Dan Tanyakan Yang Mas Seperti Itu Memang Sifatnya Ini Kalau Secara Hukumnya Boleh Kalau Akatnya Sudah Berubah Jadi Yang Riba Bisa Jadi Halal Kalau Akatnya Dihalalkan Dirubah Bukan Riba Lagi Tapi Kalau Berasa Aduh Nggak Yakin Ya Nggak Usah Membuang Dana Riba Nggak Usah Diambil Tapi Nanti Bingung Juga Lebih Baik Dibuang Tapi Kalau Dibuang Ada Dibuang Di Jalanan Ada Ada Nggak Nggak Jalanan Sering Sering Masyarakat Kita Tidak Tau Uang Apa Pokoknya Uang Yang Dia Tidak Mau Anak Istrinya Makan Gitu Nggak Boleh Dibawa Pulang Akhirnya Uang Dibuang 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 Tadi Bang Yusuf Ada Yang Buang Di Jalanan Gitu Kan Terus Ada Yang Buang Dimana Gitu Kenapa Enggak Dibuang Ke Rekening Berbeda Jadi Yang Haram Itu Bukan Di Zat Yang Haram Itu Di Akad Transaksinya Kalau Uang Bentuk Halal Juga Uang Nggak Salah Yang Salah Adalah Akad Yang Kita Jadi Berbeda Buang Kalau Akadnya Sedekah Nggak Boleh Kita Ambil Danda Riba Nih Saya Sedekahkan Nggak Boleh Kalau Sedekahkan Ada Akad Tapi Kalau Buang Bukan 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 Bilang Bukan Aja Kalau Ustaz Ustaz Dwi Dwi Condro Itu Mencontohkan Ya Buang Misalnya Main Ke rumah Anak Yatim Udah Taruh Di Bangkunya Buang Disitu Ntar Dia Buat Siapa Ini Itu Salah Satu Contoh Atau Buang Ke Rekening Yang Kita Suka Kemana Tapi Nggak Usah Laporan Terserah Dia Mau Pakai Buat Apa Tapi Kalau Di Bang Ini Menginfokan Kita Menerima Buang Dibah Ada Ada Juga Di Surabaya Itu Bang Hajino Yang Ngeser Ke Saya Malah Yayasan Aris Allah Dari Surabaya Ustaz Ustaz Darimi Yang Punya Disitu Disebutkan Menerima Pembuangan Dana Ribah Jadi Bukan Bukan Hal Yang Barulah Katakan Apa Yang Saya Samping Tadi Bukan Hal Yang Barul Juga Sudah Dilakukan Oleh Yang Lain Ada Yang Berpendapat Hanya Boleh Digunakan Untuk Membangun Jalan Membangun Toilet Malah Itu Juga Jadi Perdebatan Juga Malah Kalau Tahu Jalan Yang Dibuat Dari Danaribah Orang Takut Jalan Bangun Jalan Nah Saya Kasih Tahu Keluarga Nanti Darah Ribah Nye Mau Dibangun Jalan Warga Malah Gak Mau Antar Saya Ke Peleset Lagi Jalan Disitu Jadi Artinya Ya Gak Usah Ada Akat Gak Usah Ini Buang Aja Udah Nah Kita Gak Usah Perdebatkan Boleh Atau Tidak Yang Mau Buang Silahkan Yang Tidak Mau Buang Juga Gak Apa Tapi Lebih Condong Kita Buang Nanti Kan Ada Majlis Ta'lim Ada Ilmu Fikihnya Nanti Ada Penjelasan Penjelasan Disitunya Paling Yang Sudah Paham Sudah Mengerti Bisa Ikut Berpartisipasi Itu Itu Oke Berarti Satu Keilmuan Yang Sudah Kita Dapat Gitu Mengenai Uang Riba Yang Kita Buang Nanti Keluarnya Itu Jadi Akadnya Berbeda Kan Sekarang Ini Kita Belum Tahu Keilmuannya Insyaallah Dengan Ini Kita Sharing Seperti Ini Apalagi Nanti Kita Ada Ta'lim Dari Korum Komunis Da'wah Dari Ikaman Lebih Bagus Lebih Banyak Oke Yang Lain Pak Asari Silahkan Digali Aja Alhamdulillah Bang Bang Ini Nanti Bisa Menggerakkan Tadi Majelis Talimnya Jalan Terbentuk Pembinaan Ekonominya Terbentuk Badan Badan Usahanya Terbentuk Seperti Itu Semacam Oli Kalau Gak ada Olinya Gak Bisa Jalan Kalau Gak ada Duitnya Juga Gak Bisa Jalan Juga Tadi Bang Gisuk Gisuk Kalau Ada Duitnya Jalan Enak Ada Dana Operasional Sarap Pinjam Gimana Sarap Pinjam Sarap Pinjam Itu Meskipun Untuk Warga Ikaman Kita Batasi Tapi Kita Batasi Lagi Warga Ikaman Yang Aktif Aktif Ikut Majelis Taklim Yang Diselenggarakan Oleh Ikaman Baik Oleh MPI Majelis Taklim Yang Materinya Ekonomi Nanti Kita Majelis Taklim Ya Satu Majelis Taklim Ikaman Materinya Bisa Ekonomi Dari MPI Bisa Materi Spiritual Dari Bidang Dakwah Bisa Masalah Tadi Investasi Akherat Dari Dansos Nanti Yang Hadir Kita Data Jadi Database Inilah Anggota Ikaman Aktif Inilah Yang Nanti Bisa Mengajukan Pinjaman 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 Kita Buat Perkelompok Supaya Bisa Saling Mengingatkan Misalnya Lima Orang Ntar Ngingetin Kalau Nggak Bayar Nggak Dapat Lagi Saling Ngingetin Berkelompok Biasanya 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 Penjaman Lima Orang Grup Lagi Grup Anak Grup Anak Angkatan Pinjam Nggak Perorang Supaya Apa Supaya Ada Yang Ini Sebagai Apa Namanya Itu Pengawas Ini Rekomendasi Referensi Kalau Orang Nggak Bener Aku Nggak Mau Kelompok Bisa Jadi Perangkatan Terlima Orang Dan Nanti Kita Tadi Kan Ada Penghimpunan Ada Penyaluran Dan Dan Kita Ambil Dari Penghimpunan Penracing Penracing Bisa Secara Pribadi Donatur Donatur Kalau Tadi Penyalurannya Terbatas Warga Ikaman Kalau Penghimpunannya Bebas Atau Bukan Ikaman Dari Baik Instansi Maupun Perusahaan Baik Infak Baik Sedekah Zakat Mal Itu Kemudian Kita Juga Bisa Mengajukan Proposor Ke Lembaga Lembaga Zakat Sebagai Mitra Mereka Kan Gorimin Termasuk Asnaf Benar Nggak Asnaf Salah Satu Yang Berhak Menerima Zakat Berapa Gorimin Di Kucurin Nah Kita Minta Kita Goyang Lasnas Supaya Dananya Turun Masa Gorimin Fakir Miskin Apalagi 8 Asnaf Satu Satunya Yang Tersentuh Adalah Gorimin Padahal Itu Yang Berhak Saya Udah Datang Untuk Lembah Lembah Zakat Program Gorimin Ada Nggak Ada Nah Kalau Kita Sudah Punya Wadah Secara Resmi Kita Bisa Ngajuin Proposor Ini Gorimin Di Kaman Sekian Pembinaannya Begini 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 Butuh Saya Yang Kalau Kegiatan Yang Sering Bantu Ada Dompet Duafa Itu Kita Nanti Akan Dipanggil Wawancara Program Yang Mereka Senang Jadi Lembaga Zakat Itu Senang Butuh Penyaluran Karena Mereka Menampung Amanah Nah Ada Pesekelompok Masyarakat Yang Punya Program Nah Mereka Tinggal Salurin Jadi Kita Berkerja Sama Terakhir Saya Baca Di info Dari Bank Infak Pusat Itu Bank Infak Bojong Kulur Dapat Dana Hibah Dari BRI Sariah 50 Juta Nah Kita Menerima Dari Bank Yang Penting Akatnya Hibah Iya Nggak Apa Dari Bank BCA Memberikan Hibah Nggak Mending Akatnya Tiba Itu Menerima Menerima Dari Hiburan Masyarakat Kalau Sudah Ada Legalitasnya Nomor Kerennya Sudah Ada Nah Seperti BRI Sariah Kemudian Apalagi Itu Mereka Mencari Itu Apalagi Kita Dari Sekian Ribu Anak Madrasah Alia Negeri Satu Grogol Sumber Waras Masa Nggak Ada Yang Sudah Sukses Gitu Banyak Persennya Nanti kita Tugas Sekretaris Mendata Kita bikin Haji Target Omset Omset Kita Tahun Ini Berapa Selain Memberikan Pinjaman Tadi Kita Menyalurkan Ada Yang Musibah Bank Infak Menyalurkan Untuk Anggota Jadi Dananya Dari Situ Bisa Juga Dari Kita Bikin Bazar Sosial Yang Hasilnya Untuk Dana Bank Infak Banyak Baju Bekas Di rumah Yang Udah Nggak Kepakai Lagi Udah Nggak Kepakai Karena Nggak Muat Kita Udah Melebar Bertumbuh Tahun Biasa Ganti Padahal Masih Bagus Kan Nah Itu Bisa Kita Rapikan Kita Setrika Kita Jual Iya 5.000 10.000 Kalau Bagusan 15.000 Berapa Kali Berapa Potong Nah Kita Bikin Bazar Bazar Sosial Gitu Kalau Nggak Mau Dateng Kita Paketin Gitu Nah Itu Hasilnya Dari Situ Saya Dengar Malah Bisa Kerjasama Dengan Palang Merah Indonesia Donor Darah Sekantongnya Berapa Duit Baru Denger-Denger Aja Bisa Dijajaki Lagi Kita Buka Donor Darah Sekantongnya Ikaman Dapat Berapa Jadi Banyak Cara-cara Find Racing Yang Nanti Bisa Kita Lakukan Bisa Bisa Jualan Madu Bisa Untung Ngebungkus Sama Ngirim Sisanya Untung Buat Bank Infat Itu Yang Bungkusnya Maalan Dikit Jadi Banyak Caranya Kebayangan Namanya Find Racing Sumber Dananya Dari Situ Bukan Dari Kucuran Bank Infat Bank Infat Ini Seperti Ini Apa Namanya Marketing Jadi Dia Menginformasikan Program Silahkan Cairkan Mana Rekening Yang Mau Dipilih Seperti Oh BRI Sariah Milinya Bojong Gulur Mungkin Update Kegiatannya Bagus Program Bagus Aktif Mungkin Mereka Mau Kesitu Apalagi Nanti Sudah Ada Aplikasinya Untuk Memudahkan Para Donator Nah Fungsi Pusat Seperti Itu Promosi Marketing Support Nanti Donator Mau Milih Bank Infat Mana Terserah Donator Nah Yang penting Kita Sudah Punya Wadah Untuk Bisa Menampung Lebih Banyak Lebih Banyak 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 Supaya Bisa Menyalurkan Nah Nanti Pengurus Ada Dana Operasional Dari Alokasi Dana Amir Itu Dan Amir Kan 12 Setengah Persen Bang Yusuf Kita Utus Untuk Sosialisasi Diangkatan Berapa Operasional Berapa Kita Berikan Ada Kita Ambil Dari Ambil Dari Hikaman Dari Non Hikaman Kita Himpun Ada Subsidi Dari Maksud Saya Ini Ada Donator Kita Untuk Kita Bukan Bukan Donator Bang Sari Bawa 200 Cita Buat Hikaman Nanti Kita Kelola Maksudnya Gitu Bisa Kalau Kita Anjukan Proposal Mungkin Ini Dari Kita Kumpulin Dan Buat Penjaman Kita Juga Itu Satu Sumbernya Dari Hikaman Kedua Sumbernya Dari Luar Hikaman Seperti Misalnya Tadi Kita Mengajukan Ke Perusahaan 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 Biasanya Ada Rohis Kemudian Ada Dana Sosial Kita Bikin Proposal Perusahaan Perusahaan Itu Misalnya Iskri saya Terjadi UP Maksudnya Proposal Nanti Yang dikirim UP Bukan Uang Perband UP Bisa Kita Jual Kadang Dikasih Uang Kadang Dikasih Barang Kalau Kita Bikin Proposal Dari Basas Apalagi Pasti Dapet Mungkin Lebih Baik Kalau Misalkan Dana Itu Memang Ada Kedinya Kedinya Jadi Kita Bisa Berang Enak Kalau Proposal Ada Legalitas Kalau Kita Impun Dana Dari Luar Tepada Legalitas Kita Tanya Kalau Ada Proposal Legal Standing Kita Buat Apalagi Ditambah Kita Pake Seperti Itu Kita Buatkan Proposal Dengan Legal Formal Begitu Orang Begitu Orang Nyari Di Google Bang Infact Apa Sipang Infact Di Google Banyak Itu Kegiatan Bang Infact Udah 65 Cabang Seluruh Indonesia Aneh Aneh Pernah Ini Pernah Di Pelubah Lunda Juga Aneh Pernah Di Sekolah Sampas Memang Perhimpunan Perhimpunan Memang Dari Luar Dananya Dari Luar Dan Mulai Dikatakan Itu Dananya Dari Arab Saud Ibadah Yaitu Dari Dari Kecil Operasinya Kecil Sampai Sudah Membesar Tanpa Riba 0 0 Riba Tanpa Riba Makanya Kalau Kita Dianjukan Kesitu Mungkin Bisa Seperti Itu Mengacu Mengacu Jadi Banyak Pelajaran Seperti Ini Banyak Contoh Yang Sukses Yang Bisa Kita Contoh Jadi Sebenarnya Ini Bukan Satu Hal Yang Baru Di Luar Sana Sudah Banyak Terjadi Dan Kita Yang Ngikutin Tapi Bang Ini Sorry Tanya Lagi Mengenai Kan Kita Dulu Sebelum Ada Seperti Ini Ada Baitulmal Perbedaannya Baitulmal Dengan Kita Apa Bang Infak Ini Bentuknya Baitulmal Sebenarnya Baitulmal Yayasan Baitulmal Bang Infak Ini Legalitasnya Adalah Yayasan Dan Tadi Namanya Yayasan Gerakan Infak Dunia Yang Sifatnya Baitulmal Kemudian Kalau Dulu Ada Namanya BMT BMT Baitulmal Watamwil Jadi Ada Dua Hal Yang Dilakukan Oleh Mereka Itu Yang Satu Baitulmal Artinya Sosial Watamwil Tamwil Artinya Pembiayaan Financing Komersial Komersial Nah Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Hanya Bahwa Tamwil Itu Pembiayaannya Baitulmal Yang Belum Belum Berjalan Belum ada Aplikasi Di Tosialisasi Belum ada Nah Bang Infak Ini Saya rasa Sebagai Perwujudan Dari Baitulmal Yang Memang Mengarahnya Kepada Ini tadi Pinjaman Tanpa Ribah Kalau Tamwil Sifatnya Komersial Mau Beli Motor Yaudah Dibiayai Dibeliin Nanti Dapat Cicilan Gita Kau I Beng Itu Sama Usulan Gini Usulannya Ini Masukkan Aja Mungkin Di Tiap Angkatan Pasti Mengadai Pengajian Di Masing Angkatan Di Pengajian Di 96 Tempat Angkatan Saya Suka Mengadai Pengajian Tiap Bulan Ya Mungkin Masukkan Alangkah Baiknya Dibicarakan Di Forum Pengajian Di Tiap Angkatan Sosialisasi Masukkan Jadi Sosialisasi Bisa Si Yang Ada Pengajian Disini Harus Datang Iya Makanya Sosialisasi Gak Bisa Gak 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 Enak Begitu Jadi Yang Tiap Angkatan Oh Ngerti Ada Bank Infak Di Kaman Jadi Angkatan 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 Bisa 96 94 Paham Oh Ada Ada Bank Infak Jadi Dijelaskan Disosialisasi Mereka 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 Tinggal Oh Iya Harus Gitu Sosialisasi Lintas Angkatan Harus Mendata Semua Anak Angkatan Bisa Untuk Mendata Pada Pengajian Mungkin Nanti Ustaz Trisno Diunda Jadi Nabi Mengerti Kita Bikin Tim Latihan Dulu Jadi Kalau Saya Sendiri Game For Tugas Operasional Yang Lebih Tugas Apalagi Nanti Sudah Ada Dunia Digital Ini Memudahkan Kita Buat PDF Kita Buat Videonya Jadi Meskipun Tidak Hadir Kita Bisa Share Jujur Aneh Di 96 Nih Nggak Nggak Ada Tahu Bahwa Ikaman Ikaman Ini Ada Bank Infa Baru Maksudnya Baru Mulai Nih Belum Maneser Ke Burung Aneh 96 Belom Coba Kalau Misalnya Berjalan Enak Lebih 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 Apa Bank Infa Apa Kelebihan Kepah Betul Harus Sosialisasi Nanti Kita Beri Tugas Sosialisasi Keangkatan Boleh Banyak Lebih Lebih Bisa setiap angkatan aja pasti ada pengajian nih pasti kan ngadil pengajian Oh minggu sekian kalau sesama angkatan gak didengar jangan-jangan doang nggak kalau misalkan masuk masalah Oh ini ada-ada dari ikaman juga dari bank infak sosialisasi pasti yang sosialisasi ke-95 ngobrol-ngobrol kecuali ada yang lain ada yang senior dateng ada tenornya tadi pembentukan pengurus pelatihkan penggalangan dana kemudian baru majelis taklim setelah ikut berapa kali baru mengajukan pinjaman Iya ada syarat ketentuannya berlaku tapi kalau misalnya dia aktif tapi jauh banget ikan men pada jauh-jauh rumahnya deketlah semua Jakarta semua kan enggak enggak semua Jakarta jadi Jabodetabik tuh ada wakil-wakil ikan menurut ini ingin mengeratkan silaturahim lagi itu ya betul yang tadinya jauh jadi dekat jadi jauh-jauh mendekat yang jauh mendekat gitu enggak biar kejangkau semua nih kamu kan banyak ngejabodetabik nanti kan dari data itu terlihat sebarannya kita bisa bikin majelis taklim gimana nih ya gimana itu ya perwakilan gitu nah itu bisa kita lakukan setelah ada data berapa banyak sih dianggota ikan man tersebarnya dimana aja gitu kan kita datanya juga masih gelap anggota ikan man berapa yang terdaftar dimana saja potensinya apa saja gitu kan gitu barangkali nanti di anggota ikan man ada yang lawyernya banyak banget ada ada di 96 ada lawyer jadi yang butuh lawyer udah ada siapkan yang memang sudah ada orang kaya kan enggak punya waktu saya minta didampingi saya waktu itu pernah diundang ke itu ke Cater Cater Rosana atau yang tangsel oh tangsel iya dia punya ngulang 3 miliar mudo gitu saya cuman memberikan penjelasan prosesnya begini 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 nah Bapak bisa lakukan sendiri tapi pelajari bisa juga menggunakan lawyer iya iya ada saya siapkan yang memang sudah ada tanggung jawabnya nah akhirnya karena dia orang sibuk di penerjemah internasional waktunya berharga nah akhirnya dia udah saya pakai lawyer nah udah sekarang udah dia sama lawyer gitu saya dapat 10% lumayan ya Oh Alhamdulillah Alhamdulillah gitu ya satu sisi kita ada sosialnya tapi bagi segmen tertentu ada komersial juga karena mereka punya uang bagi yang tidak mampu ya kita sosial kalau nggak mampu nggak usah pakai lawyer lah iya kita belajar belajar gitu kan gitu tapi kalau dia mampu punya uang kita sarankan pakai pakai lawyer gitu nanti kan paling pak dapat berapa persen Iya jadi transaksi itu kan yang Pak Presiden tadi udah pertama diomongin Pak Presiden ya jadi kita disini mau sterilisasi anggota-anggota kita dulu jadi anggotain di steril bagaimana yang betul ada ini gitu kan nampak bersih udah ngomong tuh jauh wanti-wanti jauh hari udah bicara nanti bikin kartu anggota Pak Presiden ya ya bikin kartu nanti mereka udah teridentifikasi itu Oh ini si A si B Oh poibeng Bonawi ya udah ada t-tret datanya udah nah cuman kalau ini kan Bang Ivo ini cuman hanya yang aktif taklim mereka bersosialisasi gimana gitu kan jadi pada intinya yang pertama dulu kita jalanin nih sterilisasi Pak Presiden gimana Pak Presidennya cuman ini juga perlu Bang Iva kalau secepatnya ada mungkin ucuk bisa ini kelilingnya sosialisasi maksudnya bisa berjalan berbarangan meskipun dia punya kartu anggota tapi dia tidak aktif ikut maju ke stalin ya enggak bisa juga dong iya bisa diledekin sama temen-temen yang lain harus ngaji ya emang jangan salah ya iya seharusnya diberi emang di maju saling itu kesempatan untuk pembinaan pemberdayaan sama nyicil datang sambil starbuka starbuka gitu kalau udah nggak datang-datangan berarti itu tanda-tanda tanda-tanda nih bener nih wah deh menjadi bener-bener dia nggak kuat bayar lagi gimana ada obrolan kita bisa beli penangguhan lagi udah karena pandemi libur dulu cuti bayar nanti bayarnya bulan berapa gitu kalau nggak diikhlasin gratis itu nggak nggak itu kurang nggak mendidik lah gitu tapi kita beri penangguhan nanti kalau gitu nggak usah bayar dulu deh urusin keluarga dulu perobat dulu kan nanti bayar kapan mau lapang bayar lagi ngecil lagi gitu di utang tetap ya harus dibayar itu ya karena kalau nggak dibayar dia nanti nggak meningkat Iya kalau lunas kan mau minjem lagi meningkat angkanya limitnya limitnya tapi kalau nggak bayar-bayar kita lunasin nantinya nggak bisa pinjem lagi Hai isinya macet iya sebelumnya macet kan kasihan berarti nggak ada batas waktu penanggungan ada ada tenornya misalnya saat ada tenor nanti bahaya Iya ada ada tenornya tetap begitu tenornya selesai jadi nggak sanggup ya kita beri kesempatan lagi gitu tapi kalau bikin gimana Hai jangan banyak kesempatan hanya satu gitu jadi ada efek jela juga ya nanti itu kan sesuai dengan kasus perkasus yang kita lihat orangnya seperti apa kondisinya seperti apa kalau memang bener-bener pahit pahit ya ada dana CSR dari bank infak udah nih bayarin meskipun tanpa sepengetahuan orang itu tapi cash flow-nya tetap lancar iya iya ada uang macet meskipun orang itu nggak jangan dikasih tahu kalau udah dibayarin gitu ya ya udah berjalan dimana udah banyak tadi kayak Bojengkulur berkaitan kita ayam terus kaya mana lagi yang baru udah 65 cabang ya di komunitas di masjid jadi mulainya mulai dari angka 2.500.000 perkelompok uangnya sama tadi bukan jadi anggota tidak wajib ya tidak wajib infak jadi kita tidak mewajibkan anak ikaman berinfak hingga keuangannya yang masing-masing tadi kan ada yang dari impunan masyarakat nanti kan kalau kita sudah sepakat nih pengurus siapa siapa kita ajukan kebanyakan kusat nanti dilantik dikasih SK dikasih legalitas kalau sudah dikasih SK berarti sudah dari kita baru kita bikin rekening Iya kalau udah bikin rekening berarti kita udah sah kalau kita belum sepakat kita belum bisa mengundang Bang Infak Pusat jadi Bang Infak Pusat datang kalau sudah ada calon ke pengurusan ini misalnya pembina siapa siapa ketua siapa baru mereka datang memberikan sosialisasi tanya jawab lebih dalam lagi kemudian memberikan pelatihan kemudian memberikan SK dan legalitas ya kita bikin rekening baru mulai berjalan langkahnya step-by-stepnya tergantung kita kita bisa lama bisa cepat kalau mau cepat telah dibuat dibuat langsung pengurusan kalau ibu-ibu kan itu maunya yang lama kan tadi nah pembina bisa satu bisa sampai tiga pengawas pengawas bisa satu bisa dasarnya ketua 1 iya Jadi minimal lima lima ada pembina pengawas mau melola gitu Hai jadi 3000 itu kalau udah dibentuk langsung ajukan disana kalau kita sudah oke calon-calonnya dibentuk baru diajukan ya juga ada susunan jadi masukin susunannya disuruh tampil toko panggung siapa aja nih kalau meminjam duit kodiano hahaha menurutkan duitnya harus kumpul dulu itu kan bahasa marketing tapi kan tetap ada tahapan-tahapannya kita perlu setelah ada rekening baru kita bisa penggara-gara yang tadi ya di mas nasional ya minta langsung pengurusnya yang penting mau bergerak gitu kita umumkan keangkatan kasih nomor rekening silakan tidak diwajibkan kalau diwajibkan itu enggak boleh tidak diwajibkan kemudian kita sebar kemana-mana nanti kan banyak udah apa sekarang dunia medsos kan dia cepat-cepat gitu apalagi yang penting kita update kegiatan kegiatan apa yang bisa dimulai sebelum dana tergumpul sudah mulai pembinaannya kita nggak wajibkan siapa naro kenceng tapi kita videoin jadi nggak nggak usah oh nggak infak jangan pinjam nggak begitu jadi ke infak tidak diwajibkan iya kasihan kalau dia jadi salah wajibnya adalah ikut majelis taklim saat wajibnya biar dibantengin iman kuat dan nggak boleh cuman iseng-iseng belakang gitu ya at least dia agak ya izinnya nggak boleh sering-sering gitu iya nanti kelihatan lah itu ada kebijakan lah gitu kan karena kenapa ikut majelis taklim kan ada pembinaannya disitu fikir ya ada fikir-fikirnya itu berapa kali sebulan kalau saya kira-kira planningnya kita nanti kita sepakati ya disini kita bergantung lagi kita berhasil lagi ya biar bisa sebulan dua kali sebulan tiga kali gitu kan kan datang sekalian di jil sekalian penghimpunan dana infak juga setor muka juga gitu bisa berjalan nih dana infak apalagi nanti bedak-dakwah nih ngutus da'i ke musjid-musjid sambil mengumumkan ikaman punya bank infak apa nggak dapat lagi dari musjid-musjid sama berkibar lagi kan iya berkibar lagi gitu jadi memang perlu kerjasama dari semua bidang kolaborasi lah gitu ya kolaborasi kalau bahasa modalnya bisa berjalan kira-kira berapa tuh ya untuk buka rekening minimal 500 ribu nah untuk bisa mengelontorkan uang kita harus punya saldo awal 10 juta 10 jutaan gitu baru bisa mulai meminjamkan gitu tapi kalau untuk buka rekening aja 500 lah kayak bang Soleyah kan bahkan 100 sebenarnya tapi pusat mensalatkan ada dana 500 baru bisa bikin rekening kalau 500 aja kan terkumpul nih berapa orang kita patungan ya kan kita berjuang dulu dengan uang kita diri kita waktu kita kan kalau ini berjalan nah pahalanya mengalir kepada yang hadir disini kepala jari ya nih gara-gara yang hadir nih jadi penghimpunan dana yang pertama ya ya penghimpunan dananya ini yang kalau kita kan saya pernah lakukan tanpa lembaga itu enggak akan pernah berhasil jadi kita ribanya raih orangnya juga raih juga gitu awalnya aktif tuh aktif udah hutangnya dirunasiin kasih pinjaman abis itu hilang cara mencegah yang kasus kayak seperti itu gimana nah tadi dibuat berkelompok ya kan karena kita tidak meminjamkan ke orang tapi kita pinjamkan kepada kelompok nah kelompok itu kan berarti memperkecil ya kan memperkecil resiko karena satu kelompok itu harusnya sudah paling kenal mengenal dong rumahnya dimana orangnya kayak apa kalau ada orang yang gak bener ya bang Umar juga gak mau dikelompokin disitu kan aku gak mau ditulah terketumpuan lagi umpamanya kan gitu nah kalau kelompoknya udah oke berarti ini saling menjaga saling percaya dia bener nih orangnya ada kejadian ya yang empat bisa saling menakum tentang jawab gitu seperti itu itu untuk meminimalisir mencegah ya mencegah dengan adanya pertemuan-pertemuan itu juga kan mendeteksi ini kalau biar perorangan 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 yang ada di kolektornya aja macet iya betul iya 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 jadi mereka nih banginfark pusat sudah berjalan dengan adanya pengalaman-pengalaman adanya SOP SOP itu kan lahir dari pengalaman nah kita tinggal menjalankan SOP itu jadi sebenarnya kalau dibilang wacana 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 di kalangan kita ikaman tapi di tempat lain sudah berjalan iya sudah ada SOP nya apapunnya pak mustahak tau kemarin buat diaklomentasikan iya karena saya sedih saya hanya Bita udah sabar cara menghadapinya begini kita harus doa harus pikir uangnya dong buat bayar nggak sih saya nggak punya nah saya sedih gitu tapi kalau ada banginfark tenang ke bangumaraya wah ke banginfark ke banginfark ke banginfark nah jadi dari segi mentalnya dari segi hatinya kita tenangkan gitu kan kemudian dari segi hutangnya kita beresin kan cakep solusinya jalan dua-duanya gitu tapi memang solusi pendampingan ketenangan ini ini awalnya yang perlu karena banyak loh iya iya yang sampai bunuh diri keluarganya sampai pecah gitu karena tidak bisa menghadapi iya iya masalah perdata jadi pidana iya iya masalah hutangnya berdata iya nggak mungkin masuk penjara iya iya tapi kalau nggak bisa mengelolanya banyak bisa jadi pidana betul nah saya dari 2013 kegiatan sosial saya ini mendamping gitu kan saya bikin youtube yang mau telepon silahkan yang mau datang silahkan yang mau berapa hutangnya gitu iya 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 itu beda gitu kalau KNOW bikin rwip dulu Aja toleransi Kesianan itu kan beda, kayak orangtua kita kan Kita dipukul, apakah orangtua kita gak kasihan? Saya waktu sana, bapak saya tidur, saya nyolong motor Motor gitu kan bunyinya saya ambil Pulang-pulang saya digebukin Bapak saya kesian, takut itu ketabrak Kita ngelarang orang kan bukan gak kasihan Sayang Berarti bisa ditolera ya, kalau memang udah ada track recordnya Setiap orang punya masa lalu, banyak kita Masa depan suci semua Masuk gak? Masuk gak? Tergantung mendang mindsetnya Tapi kalau dia tidak mau berubah ya, masa depannya surambil kejadinya Jadi kita gak usah nengok ke belakang Yang penting dia mau mengikuti SK dan ketentuan berlaku itu Terus OP-nya OP belakangnya itu juga harus pergi dari pelajaran juga bang Ustaz Ya udah gitu, gimana? Enggak nanti kalau sudah ada pengurusnya, calon, ya kan? Saya pribadi, saya wajib terlibat Iya, iya betul Biasanya ketua yang Kandai, 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 kandai Kandai, 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 kandai Pendampingan ini Yang saya maksud itu dia dibantu Bagaimana caranya menghadapi debt collector yang ada sekarang Karena mereka frustasi Frustasi dengan ditelepon, dengan diteror, dengan macam-macam Akhirnya kan mereka down Nah, dengan cara itu pendampingan yang dimiliki oleh teman-teman kita yang dari bank impact ini bagaimana? Bagaimana caranya gitu kan? Mereka udah down sama sekali Karena mereka diteror gitu kan? Kayak debt collector yang amur datang nakut-nakutin ke rumahnya gitu kan? Nah, kegiatan pendampingan itu Itu tidak perlu minggu dana masuk Artinya bisa kita lakukan Nanti malam bisa Karena sekarang kan nggak bisa Bisa nanti malam atau besok Nah, misalnya tempat ini menjadi Anak man yang punya masalah rentenir, pinjol, bank, segala yang datang ke sekretariat Nah, nanti misalnya saya pikir hari apa Kemudian teman-teman yang bisa memberikan trainer Yang bisa ngomong, bisa ngajar Nanti kita bikin pelatihan Supaya nggak saya sendirian Nah, pendampingannya gini bang Kan gini Orang ketika punya hutang, hidupnya kan gelap Nah, betul Meskipun jalan keluarnya di depan Tapi kalau gelap nggak keliatan Butak Butak Raba-raba segala macam Yang kita berikan apa? Ketika orang dalam kegelapan Kasih lampu Penerangan Penerangan Cahaya Gitu Kita berikan ilmu Ilmu bagaimana Cara menghadapi debt collector Nah, kalau debt collector lagi caranya bagaimana Gitu Misalnya nih Pinjol Satu Bedakan Pinjol legal Pinjol ilegal Data semua Gitu kan Cara menghadapi yang legalnya seperti apa Cara menghadapi yang ilegalnya seperti apa Gitu Gitu Meskipun uangnya belum ada Gitu Yang Yang Dibayar Berbunga lagi Mereka Sama sekali Nggak mau Udah nggak usah Nggak usah dibayar Karena ini bunganya aja Kalau kita bayar Berarti transaksi riba Terus jalan Itu di stop Di kartu bagaimana itu Misalnya Kalau menurut Alquran Al Baqar 278 Riba jangan dibayar Oh kan Stop Gitu Cuman kan Ada cara Komunikasinya Karena kita berhadapan dengan Orang yang mungkin agamanya nggak islam Iya Ambon Misalnya Kayambang kan nggak punya agama Iya Kalau kita kasih dalil Mereka Tapi ada cara komunikasinya Gitu Bagi kita riba nggak bayar Tapi bagi bank Ya mungkin memberikan keringanan Gitu Jadi kita bisa bikin surat Hapus Hapus Bunga denda Dan Ongkos-ongkos lainnya Itu Bahasa yang lumrah Bagi bank Bukan bisa memberikan Nanti yang kayak gini Nanti yang kayak gini Kalau ini bank azar Lawyers Nah Lawyers itu Nanti membuat legal standing Buat Menghapus Pinjol itu Iya Kalau dia legal Berarti harus cek dulu Ke OJK Selik OJK nya Gitu Nanti di selik itu ketahuan Ada kasus begini Di OJK Selik nya Udah lunas Iya Tapi masih ditagi terus Karena ada Itu bank Itu bank Nah begitu dia cek ke OJK Udah tinggal dia dateng Saya udah lunas Kenapa ditagi-tagi Akhirnya bang Gak bisa ngomong Iya Gitu Jadi kita harus mengikuti Cara-cara Hukum yang berlaku juga Karena berlipat-lipatnya bunga Gak bisa kita ngomong Udah gak usah bayar Gak bisa Kartu kredit juga begitu Kartu kredit juga sama Berlipat-lipat terus Kebayar Eh berhubungan lagi Kebayar berhubungan lagi Tapi bang Sar kalau kartu kredit Yang aneh tahu nih Kalau kartu kredit Kalau kartunya dipotong udah Nggak juga Ada seperti itu Banknya udah konfirmasi belum Iya Kalau potong sendiri Kita sendiri Bisa begitu Dia udah konfirmasi ke bank itu Dipotong itu adalah untuk sugesti diri Kalau kartunya udah gak ada Mau minjemnya bagaimana Makanya dipotong Tapi secara legal Belum tentu hutangnya hilang Iya Masih Masih akumulasi Ya Tapi dengan adanya Komunikasi Nah Bisa terjadi Namanya Pengurangan Nah Yang 100 juta Jadi berapa Bisa terjadi Nyicir semampunya Yang Bahkan ada yang Kak Berapa kamu semampunya bayar 500 Waduh saya gak mampu Akhirnya ini 300 per bulan Udah bayar 300 aja Gitu Yang ada kasus tadi Di OJK udah lunas Terus ditagi sama Ambon Nah Tinggal laporan polisi Ambonnya Ini gue udah lunas Ini gak penagi Cara menghadapi def kolektora yang kita nanti kita berikan Uptinya ada gak Uptinya Kita minta ID cardnya Ya kan Minta surat tugasnya Iya Minta data pembayarannya dari sana Gitu loh Ambon itu kan penampilannya aja Hatinya kan sebenernya sama sama kita Asal bisa itu Iya Sama sama kita sebenernya Kalau kita aja yang gertakannya kurang Iya Karena kita udah down Iya Jadi semakin down mereka semakin Menekan Menekan Tapi kalau kita kuat Kita ngerti Ya mereka juga Ini Apalagi pinjol-pinjol Gampang lah itu Gitu kan Nah Ikaman Bisa membuat posko Pendampingan Utang riba Meskipun Dana pinjamannya Belum ada Banyak itu Kalau untuk Untuk Anak-anak Khususnya Sudah kumpulin Saya berikan Tiap angkatan Kita bicara Tiap angkatan Tiap angkatan Pasti Ada Ada Yang terjerat pinjol Ada Tiap angkatan Bukanya kita sosialisasi ini Bang ikhfad Ini Kalau misalkan Ini terjadi Ini Legal standing Kita langsung gerak Sosialisasi Perangkatan minimal Kalau Lantai di training Kayak bang asarnya Ustadz Semuanya Sosialisasi Teman-teman kita lagi Ntar bang Umar juga bisa Training lagi Langsung gerak Langsung gerak Langsung bisa yang tadi Si Ustadz Langsung gerak Kita harus gerak cepat Itu lebih cepat Jadi Pergiatan bisa dilakukan Meskipun Dananya belum Ada Terkumpul Bisa dilakukan Ini misalnya Biasanya kan Kalau di grup Di grup Yang aneh kan Tahun 96 kan Habis lebaran Biasanya suka ada Pengajian tuh Halal Itu Momen yang terpenting Kalau terbuka Bisa pada malu Iya Terbuka malu Saya Sedang menangani Beberapa orang Di ikaman Bukan Maksudnya Kita bicara Di Bank Infak Nanti Sosialisasi Sosialisasi Di Bank Infak Nanti Begitu Masalah pinjol Kalau Ada yang Bisa Konsultasi Saya Jadi Konsultasi Jadi Para orang Face to face Gitu Ini Bisa jadi program Yang berjalan Sekretariat ini Bisa kita gunakan Untuk tempat Konsultasi Silahkan data Kita bikin Picket Iya Pendampingan Sama tadi Jangan lupa kita data Lawyer-lawyer kita Siapa sih Ada Ada Bisa membantu program Kita dari segi Hukum Banyak 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 Dari Anak-anak Banyak Terjerat pinjol itu Banyak Lawyer juga Banyak Dan yang jadi lawyer juga Banyak sih Memang Yang Hampir lah Rata-rata banyak Hari ini Introduction Pengenalan Pengenalan untuk Pak Presiden Semuanya tahu Nanti baru Kita launching Bisa pakai proyek Jadi semuanya Audiens Di Youtube-nya kan Sudah ada Semuanya Halo Jadi Sosialisasi dari pusat Sudah ada Videonya Tadi Pemikiran saya sama Bang Aji Jadi semacam kooperasi Saya pengalaman Aji Jadi Setiap bulan Saya dikenakan Pia kooperasi Misalnya Contoh saya Seribu karyawan Jadi kooperasinya 50.000 karyawan Setelah itu Dananya dikumpulkan Kooperasi Nah Itu Pinjaman itu Sebulan itu Dikeluarkan 20 orang 5 juta Jadi 100 juta Nah setelah bulan itu 100 juta Dan yang dikeluarkan Tapi setiap bulannya itu Karyawan Nah dikenakan Sekian Misalnya 10 ribu Atau 20 ribu Nah dananya itu Masuk ke operasi Atau ke bank jatak ikaman Itu yang internalnya aja Maksudnya seperti itu Jadi Setelah itu Baru di Keluar Masuk Bisa gak Kalau misalnya Tapi Sifat itu Sukarela Oh gak ada Iuran wajib Gak ada Gak 2 juta Gak 2 juta Gak 2 juta Supaya gak ada Tibur riba Gitu kan Jadi kita Gak 2 juta Gak apa-apa Pokoknya Karena ini kaitannya Ada pinjaman Setiap pinjaman Yang mendatangkan manfaat Itu jadi riba Gara-gara dia minjam Dia infak Nah jadi riba Gitu Jadi Infak ini Sifatnya Sukarela Silahkan berinfak Terus yang gak ada Tapi juga belum ada Ya gak berinfak juga Gak apa-apa Gitu Ini rajin talim Boleh Aktif Jadi tidak dilihat dari Dia infak atau enggak Tapi dilihat dari Dua Dia punya kelompok Atau enggak Dia ikut talim atau enggak Gitu Oh Itu yang gak ikut talim Yang jauh-jauh bang Nah Betul Kalau seandainya Saya juga Absensi gak Biasanya begitu Orang yang jauh-jauh gak Ada absensi gak bang Ada Yang taklim Salahnya dia yang bisa hadir Hanya satu kali Dua kali gak bisa Ya berarti kan Belum bisa dibilang Konsisten kan Tapi dia setiap bulan Pasti hadir Tapi hanya sekali Sekali Itu aktif atau gimana Sifat Nanti kita buat ini dulu Kebangan kebijakan kita Mau taklimnya seminggu sekali Atau sebulan sekali Itu kan Kan kita gak tahu Kebangan apa kepentingan Masing-masingan Mungkin minggu ini dia bisa 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 Itu ya Dan Terima kasih Terima kasih telah menonton